Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang soal penilaian akhir semester ganjil tahun belajaran 2020-2021 SMA Negeri Kabupaten Lamongan dan Matematika dan kelas 12 program NIP Oke, teman-teman semuanya ini adalah soal-soalnya Untuk soal yang pertama kita bahas di sini Soal pertama kita kerjakan gini Di sini ada nilai limit dari X plus 5 min X min 1 Ini kita buat menjadi gini Limit X mendekat kita hingga akar Ini jadi apa? X kuadrat plus 4 X min 5 Kemudian di sini min X plus 1 Kita fokus sama rungus dasar yang sudah kita miliki Dan ini apa? Ketika ada limit X mendekat Akar A X kuadrat plus B X plus T Min akar B X kuadrat plus Q X plus R Ketika A sama dengan P Maka dia jadinya B min Q per 2 akar A Ini kita gunakan Nah, sehingga di sini kita nanti bisa ceritakan limit X mendekat kita hingga Akar Langsung aja ini X kuadrat plus 4 X min 5 Min X ini jadi ya Min akar X kuadrat plus 1 Yang kita hitung Hanya yang bagian ini Sehingga ini nanti sama dengan Nah, ini nanti sama dengan Ini kan X kuadrat X kuadrat tetap hanya 1 Sama-sama 1 Dan ini kita pakai G nya 4 G nya 0 Berarti 4 Min 0 Per 2 akar A nya 1 Plus siapa? Plus 1 Atau bisa kita tulis 4 dibagi 2 2 tambah 1 Berarti 3 Jawabannya D Oke Sekarang lanjut Nomor 2 Limit X mendekati 0 Sin 4 X plus Sin 2 X per 3 X cos Langkah pertama untuk Menerjakan ini Semua kita bagi dengan X Jadi ada limit X mendekati 0 Kita bagi dengan X dengan adil Sin 4 X per X Plus Sin 2 X per X Per 3 X Cos X per X Adilan Maka dari sini kita dapatkan Bahwa Sin 4 X per X ketika limit Makanya sama dengan Berapa? 4 Plus Sin 2 X per X ketika limit Dimasukkan jadi 2 Per Ini kan X X nya kita toret Habis Habis tinggal 3 cos X Limit X mendekati 0 Cos 0 kan 1 Berarti di sini 3 3 4 ditambah 2 Itu 6 Dibagi 3 Sama dengan 2 Oke Oke Sehingga Jawaban sudah Sekarang yang nomor 3 Untuk nomor 3 Nah ini bisa kita Tuliskan seperti ini Ini kan jadinya Nanti limit X mendekati 2 Di sini ini kan jadinya 1 min Cos 2 Kurung X minus 2 Per Berapa ini? Ini jadinya X min 2 Kuadrat Oke Kesini Kita tahu ketika ada 1 min Ketika ada 1 min Cos 2 X Itu kan sama dengan 2 Sin kuadrat X Kan seperti itu Maka Ini jadinya apa? Limit Limit X Mendekati 2 2 Sin Kuadrat Dari X min 2 Totalnya 2 Sin X min 2 Sin X min 2 Per Di situ X min 2 Berarti X min 2 Kuadrat X min 2 A Maka ini nanti Ini kan sama dengan 1 Ini sama dengan 1 Berarti tinggal berapa? Tinggal 2 Oke Selesai Lanjut Sekarang ini Dan nomor 4 Limit Limit Nilai dari limit X Mendekati 4 P per 4 Sin X min Nah ini Langsung aja Karena dia ketika Dibasukkan 0 per 0 Dan ketika kita pakai Trigulum Di sekawan Ini panjang Ini langsung saya pakai Limit X P per 4 Kita turunan atas Turunan atas Sin Turunan sin itu adalah Cos X Min cos X jadinya Plus Sin X Per X Min P per 4 Turunannya 1 Kita masukkan P per 4 Cos P per 4 Itu kan Setengah akar 2 Plus sin P per 4 Juga setengah akar 2 Jadinya adalah Akar 2 Besar Nomor 5 Oke Sekarang kita lihat Disini Y sama dengan 5 Cos 3X Tan Kita tahu bahwa Y Sama dengan 5 Cos 3X Tan itu kan Sin 3X Per Cos 3X Nah ini kan Kita coret Sehingga Ini nanti Jadinya adalah Y Sama dengan 5 Sin 3X Sehingga Turunannya Atau Y Aksen Atau D X Itu sama dengan 3 ke 5 15 Turunannya Sin adalah Cos 3X Nah Bapaknya Lanjut Sekarang ini Turunan dari X F X F X Sama dengan X Cos 2X Ini kita jadikan U Ini dijadikan V Kalau ada F X Sama dengan U Kali V Maka F Aksen X Sama dengan U Aksen V Plus V Aksen U Berarti kita Langsung punya F Aksen X Sama dengan U Aksen Berarti 1 Kalikan Cos 2X Cos 2X Plus V Aksen Berarti Min 2 Sin 2X Dikalikan Dengan U Adalah X Bisa Bisa Saya Tulis Cos 2X Min 2X Sin 2X Kalau F Aksen Min P Per 4 Jadinya Adalah Cos Min P Per 2 Min 2 Min P Per 4 Nah ini kan Sin Langsung dikali 2 Berarti Min P Per 2 Sehingga ini Jadinya Berapa Cos Min Itu kan Dia tetap Plus Berarti Cos 4 90 Berarti 0 Berarti Disini 0 Min Ketemuin Berarti Plus P Per 2 Sin Min P Berarti Min 1 Jadi Ini adalah Min P Per 2 Oke Lanjut Nah Sekarang ini Turan pertama Dari FX Sama Dengan Akar 3 Sin Pangkat 2 3 X Ini berarti Kita sama Aja Dengan FX Sama Dengan Sin Pangkat Berapa Pangkat 2 Per 3 3 X Pakkat F Aksen X Sama Dengan 2 Per 3 Sin 2 Per 3 Dikurangi 1 Sama Dengan Min 1 Per 3 3 X Kalikan Turunannya Sin Itulah Cos Berarti Cos 3 X Kali Dengan 3 3 Ini 3 Tinggal Berapa 2 Sin Pangkat Min Seperti 3 3 X Cos 3 X Nah Ini Bisa Di Obra Ablik Ini kan Jadi Sama 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 Dengan 2 Kita Tahu Kalau Ini Sin 3 X Per Hati Hati Ini Nanti Bisa Saja Sin Pangkat 2 Per 3 3 X Dibagi Sin 3 X Cos X Cos 3 X Nah Ini 9 2 Per 3 Kurang 1 Min 1 Per 3 Nah Ini Cos 3 X Dibagi Sin 3 X Sama Dengar Kotangan Berarti Jadinya Dia 2 Kotangan 3 X Sin Pangkat 2 Per 3 3 X Atau Jadinya 2 Kotangan 3 X Kemudian Sin Ini 3 Akar Dari Sin Pangkat 2 3 Jadi Ini Adalah E Coba Bentuknya Aja Yang Di Akal E Lanjut Kalau Ini Maka Ini Kan Sebagai U Per V Ketika Ada F A F X Sama Dengan U Per V Maka F Aksen X Sama Dengan Apa U Aksen V Min V Aksen U Per V Kuardan Sehingga Disini F Aksen X Sama Dengan Atas Kita Turunin Jadi Cos X Plus Sin X Dikalikan Dengan Sin X Dikurangi V Aksen Berarti Cos X Dikalikan Dengan Sin X Min Cos X Dibagi Dengan Sin Kuadrat X Sehingga F Aksen X sama Dengan Cos Kali Sin Berarti Dia Sin X Cos X Ditambah Sin Kuadrat X Min Sin Sin X Cos X Plus Cos Kuadrat X Per Berapa Sin Kuadrat X Nah Ini kan Sama 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 Habis Sin Kuadrat Ditambah Cos Kuadrat 1 Berarti F Aksen X Sama Dengan 1 Per Sin Kuadrat X Yang Diminta Adalah F Aksen V Per 3 Sama Dengan 1 Per Sin V Per 3 Kuadrat Sehingga 1 Per Sin Itu kan 60 60 Sin 60 Berarti kan Setengah Akar 3 Kuadrat Jadinya 1 Per 3 Per 4 Atau 4 Per 3 Atau 1 1 Per 3 Nah 1 1 Per 3 Lanjut Turunan Kedua Dari Y Sin X Cos X Ini Mudah Ini Sama Dengan Y Sama Dengan Setengah Sin 2 X Berarti Aksen Sama Dengan Cos 2 X W Aksen Sama Dengan Min 2 Sin 2 X Selesai Oke Lanjut Ini Double Aksen Kalau Ini Hati Hati Ini Teman Teman Semuanya Ini Kan Bisa Saya Akali Ini Kan Jadinya X Dikalikan Dengan Nah Ini Kan 2 X Kuadrat Min 1 Oh Ini 2 Ya Sorry Baga Bisa Manual Turunan Kedua Lanjang Ini Kenapa Salah Makanya Ini Gini Ini U Kemudian Ini E Sebenarnya Kalau Turunan Kedua Ini Lebih Kita Kalikan Satu Per Satu Dulu Kita Kalikan Satu Satu Bakal X Sama Dengan Ini Berarti Berapa 6 X Pangkat 5 Ini Kali Ini Plus 2 X Pangkat 3 Kali Ini Min 3 X Pangkat 3 Ini Kali Ini Min X Atau 6 6 6 Pangkat 5 Min X Pangkat 3 Min X Sehingga Turunan Pertamanya F Aksen X Sama Dengan 30 X Pangkat 4 Min 3 X Kuadrat Min 1 Sehingga Turunan Keduanya Sama Dengan Berapa 120 X Pangkat 3 Min 6 Karena Diminta Adalah F Double Aksen Setengah Jadinya 120 Disini Setengah Pangkat 3 Jadinya 1 Per 8 Min 6 Kali Setengah Berarti Berapa Disitu 120 Kalau 13 13 Kali 15 Ini 15 120 Kali 1 Per 8 Dikurangi 6 Kali Setengah 3 Berarti Jadinya Adalah 12 Jawabannya B Oke Lanjut Nih Nilai Minimum Dari FX Blah 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 Maksimum Atau Minimum Itu Ini Kita Lihat Ininya Ketika Ada Nilai Sin Seperti Ini Ketika Ditanya Minimum Tidak Usah Pakai Cara Itu Kalau Trigonometri Dia Sinnya Itu Plus Minus Aja Berarti Kemungkinannya 2 Ini Plus Minus 1 Tambah 1 Berarti Dua Dua Kemungkinan Kalau Plus Berarti 2 Plus 1 Sama Dengan 3 Min 2 Plus 1 Sama Dengan Min 1 Minimum Min 1 Sudah Seperti Itu Jadi Yang Memuat Sin Ini Hanya Plus 1 Dia Akan Bidibu Itu Plus 1 Oke Kalau Seperti Ini Sebenarnya Ini Juga Mudah Sebuah Partikel Bergerak Dengan Bersamaan Ini Jika S Cara Tempuh Dan T Waktu Kesempatan Maksimum Partikel Tersebut Kita Turunin Pertama Sama Dengan 0 Turunan Pertama Itu Sama Dengan Kecepatan Cara Diturunkan Pertama Dari Kecepatan F T Itu Sama Dengan Min T Kuadrat Plus 8 T Dan Untuk Mencapai Kecepatan Maksimum Adalah Ini Kita Turunkan Lagi Turunan Kedua Berarti F Aksen Dari T Ini Sama Dengan 0 Maka Min 2 T Plus 8 Sama Dengan 0 Maka T Sama Dengan 4 Kalau T 4 Masukkan Berarti V 4 Sama Dengan Min 16 Plus 32 Jadinya 16 Kecepatan Maksimumnya 16 Sudah Lanjut Fungsi Turun Seperti yang Silah Kita Pelajari Kalau Fungsi Turun Kan Ini Turunan Dari Ini Kosek Kita Turunin Sama 0 Maka Ini Turun Maka Dia F Aksen Maka Turunan Cos Min Sin X Min P Per 3 Kurang Dari 0 Atau Sin X Min P Per 3 Lebih Dari Nah Yang Mudah Kita Tahu Bahwa Kita Per X Yang Mungkin Apa Saja Maka 0 Itu Yang 0 Itu Berapa Saja Nanti X Min P Per 3 Itu Mungkin Adalah 0 Itu Sendiri Atau X Min P Per 3 Adalah P 150 Itu Saja Berarti X Sama Degar P Per 3 Atau X Sama Degar 60 Kelebihan Kelebihan Nanti P Berarti 4 Per 3 P Berarti Kita Buat Garis Bilangan 0 P Per 3 4 Per 3 P Kemudian Disini 2 P Angka Yang Mudah Misal Disini 90 Disini 90 Saya Masukkan 90 Dikurangi Dengan 60 30 Sin 30 Itu Plus Disini Min Disini Min Makanya Diminta Lebih Dari Maka P Sampai 4 P P 3 Sampai Dengan 3 P 14 14 Oke Nomor 14 Persamaan Garis Singgung F X Di Titik Yang Maka Langkah Pertama Kita Cari F P 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 Yaitukan 60 60 Diri 120 120 Berarti 4 Setengah Akar 3 Oke Setengah Akar 120 Ya benar Berarti Dia jadinya Adalah 2 Akar 3 Selanjutnya Kita Cari Yang namanya Gradien Atau M Nanti Lewat Menatur Hunter Turunan Pertama Maka Kita Dari F Aksen X Berarti Jadinya Berapa Dari 8 Cos 2 X Sehingga M Nya Itu F Aksen Ini Diganti P Per 3 Berarti 8 Cos 2 P P 3 Jadinya Adalah 8 Cos 2 P 3 Itu Min Setengah Atau Jadinya Min Min 4 Kita Masukkan Ke Persamaan Umum Y Min Y1 Sama Dengan M X Min X Y Min Y1 Tadi Adalah 2 Akar 3 Ya kan Kemudian Sama Sama Dengan M Nya M Nya Itu Adalah Gradien Gradien Itu Min 4 Ini Tadi Kemudian X Min Berapa X Nya Itu Diganti Dengan Berapa Diganti Dengan Nah Diganti Dengan P Per 3 Oke Sehingga Jadinya Apa Y Min 2 Akar 3 Sama Dengan Min 4 X Plus 4 Per 3 P Karena Semuanya Dalam Bentuk 4 P Semuanya Saya Galikan Dengan 3 Berarti 3 Y Min 6 Akar 3 Sama Dengan Min 12 X Plus 4 P Kalau Digabung Jadinya Adalah 12 X Plus 3 Y Min 6 Akar 3 Min 4 P Sama Dengan 0 Jadinya 12 X Plus 3 Y Min 4 P A B Jawabannya Oke Lanjut 15 Titik Stasioner Minimum Fungsi FX Maka Ini Aja Kita Turun Ini Panjang Ini Panjang Turunan Pertama Kita Turunkan Dulu Turunan Pertama Sama Dengan 0 Turunannya Apa Berarti Dia Turun Min 4 Sin 2X Min P P Pertiga Sama Dengan 0 Atau Bisa Kita Tulis Sin 2X Min P Pertiga Sama Dengan 0 0 Berarti Kemungkinannya 2X Min P Pertiga Sama Dengan 0 Berarti 2X Sama Dengan P Pertiga Atau X Sama Dengan P Per 6 Simpan Kemudian Kemudian Kedua 2X Min P Pertiga Supaya Jadi 0 Adalah Sama Dengan P Maka 2X Sama Dengan 4 P P P P Atau X Sama Dengan 2 P 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 Nah Ini Tidak Kita Masukkan P Per 6 Sama 2P Per 3 Kita Masukkan Kesini Berarti F P Per 6 Berarti Jadinya 2 Cos P Per 3 Min P Per 3 Cos 0 1 Berarti Disini 2 Kemudian F 2P 2 Per 3P Jadinya 2 Cos 2 Badi Kalau Ini 4 P Per 3 Min P P I Cos 120 Berarti Min 2 Bukan Ya Cos 180 Min 2 Sehingga Kanan Minimum Maka Jawabannya 2 Per 3 P Min 2 Lanjut Kita Lanjut Untuk Urayan Silahkan Dicoba Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Untuk Soal Ini Sekarang Cukup Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh